Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah receiver parabola yaitu Starsut SR400HD Pro, sebuah receiver parabola yang value for money, worth it, affordable, rationable, dijual di bawah harga 300 ribu rupiah saja, namun memiliki fitur yang cukup lengkap. Dalam paket penjualannya kita mendapatkan sebuah adapter dengan spesifikasinya itu adalah 12V 1A, housingnya terbuat dari plastik, kuliti build upnya biasa saja ya, dan ini merupakan standar colokan di Indonesia yaitu AU Plug-in. Desain dari remote controlnya adalah seperti ini, terbuat dari plastik yang cukup solid, tidak ringkih, pada saat kita pegang cukup nyaman, begitu juga dengan tombol-tombolnya juga cukup empuk, menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk remote controlnya ini tidak mendukung infrared learning function, yang membedakan Starsut SR400HD Pro dibandingkan dengan receiver lain yang memiliki range harga yang hampir sama, di mana receiver ini mendukung penggunaan infrared eksternal atau eksternal infrared, dan ini juga sudah disertakan dalam paket penjualannya. Dengan adanya ini maka kita bisa menempatkan receivernya di mana saja, kabelnya pun juga cukup panjang. Dan ini merupakan receiver dari Starsut SR400HD Pro tersebut, secara dimensi sangat kecil ya, hanya satu telepak tangan saya saja, pada bagian atasnya ini terdapat banyak ventilasi udara. Kemudian ini merupakan bagian dari front panelnya, terdapat tombol channel up, channel down, dan tombol power. Tidak terdapat tombol menu ataupun tombol OK, ada light display-nya juga di sini. Jadi pada saat kita menggunakannya, tidak harus menggunakan eksternal infrared ini. Pada sisi bagian kanannya terdapat slot kartu tayang, namun ini hanya sebagai pemanis saja, tidak dapat digunakan. Kemudian pada sisi bagian kirinya terdapat dua buah port USB. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya, ada port untuk adapter, AV-out, HDMI, RS-232, display. Nah display ini adalah untuk infrared eksternal ini. Kemudian pastinya juga ada LNB-in. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawahnya. Lagi-lagi di sini kita dapat melihat menemukan banyak ventilasi udaranya. Dengan adanya ventilasi udara bagian atas dan bagian bawahnya ini, saya meyakini receiver ini tidak akan mengalami overheat, walaupun kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, maka harus menggunakan USB Wi-Fi dongle. Namun untuk USB Wi-Fi dongle-nya tidak disertakan dalam paket penjualannya. Untuk chipset-nya menggunakan MT7601. Ya, ini harus dibeli secara terpisah. Baik, kita akan coba untuk menyalakan receiver ini untuk melihat berbagai macam fitur yang terdapat di dalamnya. Semoga saja ini sesuai dengan harapan kita. Setelah dinyalakan, untuk proses booting, receiver ini termasuk cepat. Hanya butuh waktu 15,1 detik saja. Untuk tampilan user interface tidak ada bedanya dengan receiver lain yang memiliki range harga yang hampir sama. Simple, kurang menarik, kaku, namun tetap informatif. Untuk memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur EPG. Tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual apabila tersedia mungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Untuk perpindahan antar channel terdapat dua pilihan, yaitu freeze dan black. Yang kita lihat sekarang ini adalah pilihan freeze. Untuk perpindahan channel dengan menggunakan protokol CCcam, muncul notifikasi scramble yang sedikit mengganggu. Starsut SR400 Pro memiliki tampilan menu yang biasa saja dengan pilihan sebagai berikut. Dimulai dari tab paling kiri, yaitu installation, edit channel, setting, network, dan expansion. Berikut tampilan lengkapnya. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, membutuhkan wifi dongle dengan chipset MT7601. Receiver ini mendukung aplikasi YouTube, di mana YouTube dapat diputar dengan lancar jika memiliki internet yang cepat dan stabil. Sebaiknya adalah minimum 10 Mbps. Selain YouTube juga terdapat aplikasi Weather, yang berguna sebagai ramalan cuaca. Tidak kalah dengan receiver premium, Starsut SR400 Pro juga mendukung IPTV seperti Local IPTV, X-Trip, Sport TV, Dr. IPTV, dan MeHD Fisik IPTV. Selain Local IPTV, maka membutuhkan akun berlangganan. Juga terdapat fitur DLNA Render, mirip seperti Mirroring, di mana kita bisa menampilkan video yang kita putar pada smartphone di layar televisi. Pastinya receiver ini juga mendukung berbagai macam protokol, seperti CC Cam, New CS, dan Canal. Untuk CC Cam dapat diinputkan sampai dengan 16 server. Untuk kelancaran protokol tersebut, seperti CC Cam, terdapat fitur TS Delay. Di mana fitur TS Delay ini nilainya dapat diatur, sehingga mendapatkan audio dan video yang lebih lancar. Protokol CC Cam pada receiver ini cukup lancar. Tidak kalah dengan receiver lain dengan harga yang lebih mahal. Selain protokol yang disebutkan di atas, receiver ini juga mendukung BIS-K, Crypto, Powerful EMM, Powerful, dan TANBAR. Sayangnya receiver ini tidak mendukung audio dengan format AC3, sehingga untuk channel-channel dengan format audio tersebut menjadi BISU. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, lalu disimpan ke harddisk ataupun flashdisk. Selain itu juga terdapat fitur timeshift, yang sangat berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Starsut SR400HD Pro tidak mendukung autobis dan auto-powerful, jadi kayaknya harus diinputkan secara manual. Walaupun demikian sedikit terbantu, untuk SID-nya dapat dilihat dengan menekan tombol info pada remote control. Setelah di-upgrade ke firmware terbaru, receiver ini mendukung untuk channel-channel dengan format T2MI, seperti yang terdapat pada satelit Yamal 601. Selain T2MI, pada satelit ABS-2 C-band, saat mengimputkan transporter multistream, itu dapat dilakukan. Namun sayangnya, sinyal-nyal tidak keluar, padahal pada receiver lain, lock dan berjalan normal. Receiver ini tidak mendukung AVS+, jadi bagi yang suka channel-channel AVS+, yang terdapat pada satelit Cinasat 6A dan 6B, receiver ini bukanlah pilihan yang tepat. Tidak mendukung kodek 422 dan tidak terdapat fitur webserver atau SAT-to-IP, sehingga tidak dapat dikoneksikan ke smartphone, laptop, ataupun PC. Mendukung fit siluman, yang terdapat pada satelit Asia-SAT-5 C-band. Walaupun termasuk receiver dengan low budget, namun tunernya cukup sensitif. Terdapat 8 mode pencarian, yaitu satelit, multisat, blind, TP, multi-TP, super blind, super satelit, dan super TP. Murah tidak selalu identik dengan murahan. Receiver ini juga dapat digunakan untuk memutar video Full HD, musik, ataupun menampilkan foto ke layar televisi. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver StarSat SR400HD Pro merupakan receiver termurah mendukung T2MI. Walaupun tidak mendukung autobis dan auto-powerful, receiver ini tetap dapat diandalkan, stabil pada protokol CC-cam, dapat digunakan sebagai media player, memutar YouTube, dan memiliki tuner yang cukup sensitif. Di samping itu memiliki external infrared, sehingga penempatan receiver ini bisa dimana saja. Dibanderol dengan harga Rp270.000 sampai dengan Rp300.000, receiver ini merupakan pilihan yang tepat untuk pengguna yang memiliki low budget, namun tetap mendapatkan fitur yang terbaik. Baik, demikianlah video full review Receiver StarSat SR400HD Pro. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.